Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Apa yang membuat buta matamu dan membuat punggungmu ini melangkung? Bungkuk Jawab Yang membuat mataku buta ini karena tangisan atas Yusuf Karena Yusuf Yang membuat aku membungkuk ini karena kesedihanku atas Benyamin Datang Jibril Ngomong kepada Yaakub Ya Yaakub Datang Jibril Ngomong kepada Yaakub Ya Yaakub Allah kirim salam Katanya Allah gak malu Tah kamu ini mengeluh tentang Allah kepada selainnya Hanya katanya Nabi Yaakub Inna ma'askubati wa husni ilallah Sudah Mulai saat ini Detik ini Aku tidak akan mengeluh Masalahku Kesedihanku Kesedihanku kepada selain Allah Hanya kepada Allah Lalu katanya Jibril Allahu a'lamu bimatashku Allah lebih mengetahui dengan apa yang kamu keluhkan Ini makhluk Ini makhluk Tahu Tapi belum tentu dia punya solusi Tapi kalau kita mengeluhkan masalah kita kepada Allah Pasti ada solusinya Kita datang Punya masalah Datang ke seseorang Belum tentu orang itu punya solusinya Misalnya Terjadi sesuatu kepada teman kita Teman kita datang ke kita Gimana ini Masalahnya gini Masalahnya gitu Temannya mikir Lek ngini Kuk ngini Lek ngini Kuk ngini Akhirnya apa Ya apa ya Bingung saya ini Gak ada jalan keluarnya Terkadang mungkin memberikan jalan keluar Ketika ada yang datang mengeluh Kita menjawab Kita bisa jadi jalan keluar Tapi gak mesti Allah Pasti Nah kalau kita mengeluhkan masalah kita kepada Allah Pasti kita akan mendapatkan jalan keluarnya Karena itu Ketika Nabi Yaakub mengeluh kepada selain Allah Ditegar diingatkan oleh Allah Untuk apa Mengeluh kepada Allah Nah kita boleh Berobat Kita boleh bercerita kepada yang lain Untuk mencari solusi Tapi utamakan Allah Sebelum kita berobat Sebelum kita keluh kesak kepada seseorang Yang kita anggap bisa memberikan solusi Kita terlebih dahulu kepada Allah dulu Ya Rabb Ya Allah Ini itu Ini itu Gimana Ya Allah Berikan aku jalan keluarnya Dan lain sebagainya Baru kepada yang Yang lain Setelah itu Nabi Yaakub mengatakan Ya Bani Yathabu Fatahassassu min Yusufa wa'akhihi Wa la tay'asu min rawhillah Innahu la yai'asu min rawhillahi Illal qawmul kafirun Nabi aku berkata Wahai putra-putraku Idhabu pergilah kalian Fatahassassu min Yusufa Pergilah kalian Mencari kabar Tentang Yusuf wa'akhihi Dan saudaranya Benyamin Wa la tay'asu min rawhillah Janganlah kalian putus asa Dari rahmatnya Allah Innahu la yai'asu min rawhillah Illal qawmul kafirun Bahwasannya Tidak putus asa Daripada rahmatnya Allah Kecuali Orang-orang kafir Nabi Ya'kub Mulai Menyadari Mulai merasa Ini ada kaitannya dengan Yusuf Mulai merasa Karena itu memerintahkan anaknya Untuk Mencari kabar Mencari tahu Tentang Yusuf Dan saudaranya Bahkan Di saat Memerintahkan Anak-anaknya Untuk mencari Yusuf Kabar Yusuf Dan saudaranya ini Melarang mereka Putus asa Daripada Rahmatnya Allah Atau daripada Kelapangan Allah Orang nyari itu Kan ada jenuhnya Ada batasnya Ada keselnya Misalnya kita Mencari sesuatu Kita anggap Di lemar-lemari Kita bongkar Kita buka Satu persatu Kalau kita gak nemukan Kita sudah Kesel Lalu Putus asa Silang Tak doleh Lemari Tak bongkar Saya kira Ada Saya kira Disini Gak ada Kesel Misalnya Ilang Putus asa Padahal Mungkin ada Di dalam kamar Gak ada Di dalam lemari Tempat itu Mis Di tempat itu Kota itu Entah ukuran berapa Kamarnya Tapi dengan dia Menganggapnya Ada dalam lemari Dibongkar semuanya Ternyata gak ada Membuat dia putus Putus asa Nah Nabi Yaakub Sudah mengingatkan mereka Cari kabar Cari berita Tentang Yusuf Dan saudaranya Jangan Kalian berhenti Mencari berita itu Sampai Mendapatkannya Jangan kesel Jangan putus asa Daripada Mendapatkan Kabar Tentang Yusuf Dan Saudaranya Karena yang putus asa Yang merasa Kesel Itu adalah Orang-orang yang Kafir Artinya Kalau kita berusaha Mencari Dan mencari Pasti Akan Ketemu Pasti akan Ketemu Tapi kalau kita Di tengah-tengah Mencari Sudah Merasa Berat Mundur Gak ketemu Contoh Ilmu Ilmu Mungkin yang gagal Dalam mencari ilmu Bisa Menyadari Hal tersebut Ilmu itu Dicari Cari 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 Kalau ada orang Merasa kesal Merasa jenuh Dalam mencari ilmu Sudah Putus Tak dapet Tidak dapet Apapun Tidak dapet Yang sudah Ia pelajari Atau yang belum Ia pelajari Ilang Ilang Tapi Kalau dia Tidak berhenti Mencari Terus Mencari Terus Mencari Pasti Dia akan Mendapatkan Pasti Dapatkan Kuncinya Dapatkan Kesuksesannya Kalau terus Mencari Tapi Kalau dia berhenti Dengan jalan Ya sudah Nah ini yang diperintahkan Nabi Yaakub kepada putra-puturnya Jangan berhenti Dengan jalan Merasa jenuh Merasa kesal Capit Enggak Kalau kalian merasa jenuh Merasa capit Merasa lelah Putus asa Itu adalah sifatnya orang-orang Kafir Sifatnya orang Kafir Pemberian itu Terkadang Membutuhkan Usaha yang kuat Usaha yang keras Tanpa usaha yang keras Tidak mungkin Mendapatkannya Nah Untuk mendapatkan itu Jangan putus asa Rintangan Demi rintangan Akan Dihadapkan Kepada kita Tapi Kalau dia Tidak putus asa Dan dia terus Berusaha melewati Setiap rintangan Dia akan mendapatkan Orang muncak Naik gunung Penuh dengan rintangan Bawa makanan Bawa tenda Bawa minuman Bawa lampu Dan yang lain Seperti yang Naik Rintangan Belok Jalannya Sempit Tapi kalau di tengah Jalan males Dia Aduh Antap Soros Balik Ya sudah Dapat kesel dia Dapat capek Tidak dapat apa-apa Tapi kalau dia Berusaha terus Ngelewati rintangan Demi rintangan Sampai atas Mendapatkan Yang diinginkan Pemandangan Yang indah Tendahnya Terpasang Lampunya Menyala Makan dan Minum di atas Sambil menikmati Indahnya Pemandangan Bukan indahnya Tenda Enak sih Disewani Indahnya Pemandangan Asik Kan gitu Nah seperti itu Nabi aku mengingatkan Jangan Cari terus Cari terus Ketika mereka Saudaranya Saudara-saudara Yusuf Masuk Datang Kepada Alehi Atas Apa Kemesir Atau Ke Raja Lalu Mereka berkata Ya Ayyuhal Azizu Wahai Raja Wahai orang yang mulia Wahai yang terhormat Mas sana Wa ahla nadhur Kita ini Dan keluarga kami Tertimpa Malapetaka Bencana Musibah Ya itu Sangat Kelaparan Kelaparan Jadi kami Dan saudara-saudara kami Tertimpa Kelaparan Terkena musibah Kelaparan Wajibna Bibida'atin Musjatin Ini kami Sekarang datang Membawa Barang Yang murah Yang mungkin Yang Apa Tidak bisa Digunakan Sebagai bayaran makanan Yang kami inginkan Tapi kami Mengharap Kami Mengharap Engkau Memberikan Apa Memberikan makanan Dengan barang ini Benar Barangnya murah Ini kalau kami Dibayar Engkocok Engkak Sesuai Misalnya Beras Satu kilo Harganya Sepuluh ribu Nah barang ini Kalau dijual Engkak laku Engkak laku Atau misalnya Kalau dijual Harganya Cuma Dua ribu Tiga ribu Kan Engkak sebanding Maunya Beli beras Satu kilo Tapi barang Yang diberikan Tidak berharga Harganya Seri Dua ribu Jauh Kurang Wolongewu Kalau kurang Seratus rupiah Mungkin sama penjualnya Ya weh Tak apa Tapi kurangnya Wolongewu Ya penjualnya Tergantung Penjualnya Kalau penjualnya Tadi itu Merasa Kasian Iba Ya Tak apa Sampai Barangnya Bawaan Bisan Percuma Kalau gini Kok ngeful Ngefuli Tidak payu Ya Keopo Bisan Aku tidak butuh Nah mereka ngomong Jikna Bibidu'atin Musjatin Kami ini Sekarang Tertimpa Kelaparan Dan kami Membawa Barang Yang tidak Berharga Untuk Sebagai Bayaran Makanan Yang kami Inginkan Dari Tapi Mereka Berharap Fa'aufi Lanal Kail Watasoddak Anayna Berikan Kepada Kami Makanan Bersedekahlah Atas Kami Jadi Berikan Kepada Kami Watasoddak Anayna Bermurah Hatilah Atas Kami Kepada Kami Jadi Berikan Kepada Kami Yang kami Minta Dengan Imbalan Yang tidak Berharga Ini Anggeplah Jangan Tolak Kami Berikan Sesuatu Yang Anda Miliki Untuk Kami In In Allah Yajzil Mutasoddigin Sesungguhnya Allah itu Memberikan Pahala Kepada Orang Yang Bersedekah Sebetulnya Ucapan Ini Itu Sering Diucapkan Oleh Orang Yang Meminta Minta Minta Mudah Mudahan Jenengan Dilancarkan Rizkinya Berikan Kesehatan Dan sebagainya Tujuannya Supaya Diki Dua Macem Macem Kan gitu Ada Sebagian Orang Yang Minta Minta Seperti Itu Ada Setelah Kita Kasih Mendoakan Mudah Mudah Panjang Umur Sehat Ada Sama Dengan Saudara Saudara Nabi Yusuf Ini Bawa Barang Yang Tidak Berharga Kami Tuker Dengan Ini Makanan Benar Ini Tidak Berharga Tapi Tolong Berikan Kepada Kami Kelaparan Saudara Saudara Kami Kelaparan Bermulah Hatilah Kepada Kami Bersedekah Atas Kami Dan Kalau Kamu Bersedekah Allah Akan Membalas Pahala Sedekah Kamu Nah Disitu Nabi Yusuf Melihat Mereka Ini Kasian Melah Sano Memang Orang Yang Didolimi Itu Biasanya Dia Jengkel Kepada Orang Yang Mendolimi Tapi Dia Punya Rasa Rahmah Lebih Besar Dari Orang Yang Mendolimi Ah Didolimi Ah Ini Jengkel Naman Mungkin Dia berharap Yang Mendolimi Itu Bisa Dibunuh Bisa Dipukul Di Apa Hancurkan Dan sebagainya Tapi Ketika Dia Mampu Melakukan Itu Gak Mampu Untuk Mengerjakannya Apa Karena Rahmatnya Kasih Sayangnya Ada Lebih Besar Daripada Keinginan Menyakiti Itu Pasti Nabi Yusuf Coba Dibuang Ditinggal Kemudian Ngomong Ke bapaknya Bahwa Nabi Yusuf Mati Dimakan Apa Namanya Serigala Sampai Terpisah 80 tahun Dalam Perpisahan Nabi Yusuf Mendapatkan Masalah Demi masalah Dituduh Apa Menggoda Istri Daripada Raja Kemudian Yang ini Yang itu Dan yang lain Sebagainya Bukan Terpisah Kemudian senang Susah-susah Baru senang Tapi Di saat Saudara-saudaranya Ini Ngemis Kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf Kasian Kasian Kepada Mereka Kasian Yusuf Berkata Kepada Mereka Galak Hal Alintum Ma Fa'altum Bi Yusuf Wa Akhi Itantum Jahilun Tahukah Kalian Apa yang Kalian Telah Lakukan Kepada Yusuf Dan Saudaranya Dipukul Dijual Dan Sebagainya Kemudian Mereka Juga Melakukan Kepada Saudaranya Apa yang Dilakukan Mereka Kepada Saudaranya Dimusui Setelah Dipisahkan Dari Saudaranya Jadi Dikucilkan Bin Yamin Dikucilkan Setelah Dipisahkan Bin Yamin Dengan Yusuf Itantum Jahilun Ketika Kalian Tidak Mengetahui Kalian Tidak Menyadari Jadi Dikatakan Disini Kenapa kok Nabi Yusuf Sampai ngomong Gitu Kepada Mereka Karena Tadi Kelembutan Hatinya Merasa Kasian Kepada Saudara Saudaranya Sehingga Mengalir Alir Mata Tadinya Yang ditutup Itu Terbongkar Yang ditutup Oleh Nabi Yusuf Yang direncanakan Oleh Nabi Yusuf Dan Bin Yamin Terbongkar 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 Lalu mereka ngomong Karena Nabi Yusuf mengatakan Ahli alintum mafa'al tumbi Yusuf Bagaimana kalian ini telah melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf Dan saudaranya Sedangkan kalian tidak mengerti Atau tidak mengetahui Kalian telah melakukan dosa Bagaimana keadaan mereka Setelah kalian buang Setelah kalian kucilkan Dan yang lain sebagainya Akhirnya mereka curiga Kok dilihat gerak-geriknya Seperti saudaranya Lalu ngomong mereka Galu Aina kala'anta Yusuf Katanya mereka Aina kala'anta Yusuf Bukankah kamu Yusuf Maksud di Ini kata Nabi Yusuf Gala'ana Yusufu Wahada'aki Kat mannallahu alayna Katanya Nabi Yusuf Ya Aku Yusuf Dan ini saudaraku Kat mannallahu alayna Allah telah mengumpulkan Kami Allah telah menyatukan kami lagi Kalian memisahkan Sekarang kami telah dikumpulkan oleh Allah Dipertemukan oleh Allah Dipersatukan lagi oleh Allah Innahu man yattakli wa yisbir Fa'innallaha la yudhi'u ajral muhsinin Bahwasannya orang yang bertakwa dan sabar Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik Baik Ini tidak sia-sia Kalian telah melakukan kejahatan Kalian telah mengusahakan untuk memisahkan kami Sehingga membuat sedih orang tua kami Tapi karena kesabaran Karena ketakwaan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kenikmatan kepada kita Sehingga kita bisa bertemu kembali Berkumpul bersama lagi Dengan saudaraku ini Dan Allah tidak akan menyanyiakan Pahala orang yang melakukan kebaikan Fa'innallaha la yudhi'u ajral muhsinin Selama katanya Ibn Abbas Bertakwa disitu dengan apa? Bertakwa disitu Menghindar dari perbuatan zina Yang telah Atau yang akan dilakukan oleh Istri Raja Wayasbir sabar anil azubiyah Manyataki wayasbir Bertakwa atau menghindar dari Perzinahan Wayasbir Sabar dari kebujangan Gujang Tapi katanya Imam Mujahid Yattakil maksiyah Wayasbir arasijin Jadi menghindarkan dirinya dari kemaksiatan Sabar ketika Dijebloskan ke dalam penjara Sabar ketika dijebloskan ke dalam penjara Penjara Lalu Nabi Yusuf mengatakan Man yataki wayasbir Fa'innallaha la yudhi'u ajral muhsinin Yang bertakwa Dan sabar Allah tidak akan menyiapkan pahala orang-orang yang telah melakukan kebaikan Seperti itu Dalam kehidupan Didolimi Ada orang melakukan kejahatan Kewajiban Kewajiban kita yang didolimi itu Menahan diri Menahan diri Tidak Berusaha sedikitpun membalas Walaupun dengan doa Walaupun dengan doa Tingkatkan kebaikan Tingkatkan ketaatan Tingkatkan kesabaran Nanti Allah tidak akan menyanyiakan Kejahatan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kamu Dan Allah akan membalas kamu dengan balasan yang lebih Dari Apa yang kamu bayangkan Seperti itu Tapi kalau kita ada orang yang mendolimi Ada orang yang mencaci Ada orang yang menghina Ada orang yang memfitnah Wah sabar Malah kita membalasnya Ya sudah Kita tidak akan mendapatkan apapun setelahnya Sekarang Ataupun akan datang Tidak akan mendapatkan apapun Apalagi dengan itu Kita tidak meningkatkan kebaikan Tidak meningkatkan ketakwaan Ibadah Ya sudah Kita hanya puas secara tohir Membalas Ejekan Membalas hinaan Membalas cacian Membalas fitnahan Kita tidak mendapatkan apapun Tapi kalau ada orang mencaci menghina Kita diem Kita menahan diri Tidak membalasnya Selain itu kita tingkatkan kebaikan Ketaatan Allah akan memberikan ganjarannya Allah akan memberikan balasan kebaikannya Mungkin sesuatu yang tidak kita duga Akan kita Raih Seperti Yusuf Dikumpulkan dengan saudaranya Jadi sudah digambarkan Dapat di penjara Kemudian ada yang mimpi tentang ini Akhirnya diceritakan Ini Mimpi ini Nanti bakal terjadi seperti ini Dan yang lain sebagainya Ternyata Dari hal tersebut Yang datang Ke Yusuf Saudara-saudaranya Atas perantah orang Orang tuanya Nabi Yusuf Ketika mereka tahu datang Apakah mereka kemudian dijamu dan diracun Tidak Tinggal di kerajaannya Dibedakan dengan yang lain Misalnya dihukum Misalnya dicambuk Misalnya dipenjarakan Misalnya dibunuh Mereka pun tidak akan Menyadari Tapi tidak Justru Nabi Yusuf berbuat kebaikan kepada mereka Membedakan dengan yang lain Membedakan dengan yang lain Yang lain Tempatnya di sana Tempatnya di sini Tapi ini tidak dikasih tempat Khusus Makanan yang berbeda Dan yang lain Sebagainya Nah seperti itu Sikap orang yang Didolimi Membalasnya dengan kebaikan Sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W Insya Allah akan kita lanjutkan